Intro Media Vietnam, The Tao 247 menyebut PSSI tidak memiliki uang sehingga piala AFF U16 2022 dikelar di stadion yang buruk The Tao 247 pun meragukan kesenggupan Indonesia menganegarakan pernamen level U16 ini dengan maksimal Sekedar diketahui, piala AFF U16 2022 bakal dikelar di Indonesia pada 31 Juli hingga 12 Agustus 2022 Awalnya, PSSI menunjuk Stadion Patrio Chandra Bagatokasi dan Stadion Madya Jakarta sebagai venue pertandingan piala AFF U16 2022 Namun, efek digunakan terus-menerus di piala AFF U19 2022 yang sedang berlangsung PSSI memilih memindahkan lokasi pertandingan Laga-laga piala AFF U16 2022 bakal dilasungkan di Stadion Mago Harjo Sleman dan Stadion Sultan Agung Bantul Selain faktor di atas, ada alasan lain kenapa venue pertandingan digeser ke Yogyakarta Menurut sejian PSSI Yunus Lusi, biaya sewa Stadion Yogyakarta jauh lebih murah ketimbang Bekasi Secara finansial, AFF tidak menyediakan dana untuk piala AFF U16 2022 dan diserahkan langsung ke tuan rumah Jadi kami kesulitan jika turnamen diadakan di Madya dan Bekasi Sebab biaya sewa Stadion Patro dan Madya sangat mahal dibandingkan dengan sewa di Yogyakarta Kata Yunus Lusi mengutip dari The Tau 247 Komentar Yunus Lusi di atas yang menjadi dasar keraguan The Tau 247 Mereka takut jalannya turnamen piala AFF U16 2022 menjadi tidak maksimal karena diselenggarakan di stadion yang tidak berkualitas Kehabisan dana, akankah Indonesia menggelar piala AFF U16 dalam kondisi yang sangat buruk? Piala AFF U16 kemungkinan besar dikelar di stadion berkualitas buruk karena tuan rumah Indonesia tidak mempunyai cukup uang Tulis The Tau 247 Dari segi kapasitas, Stadion Magu Harjo dan Sultan Agung sama-sama dapat menampung 30 ribu penonton Namun, fasilitas penunjang di sana rusak parah Menurut media-media Indonesia, tribun di Stadion Sultan Agung rusak parah akibat vandalisme Lanjut ke Tau 247 Piala AFF U16 2022 sendiri terbagi dalam 3 grup yakni A, B, dan C Grup A berisikan Indonesia, Vietnam, Singapura, dan Filipina Kemudian grup B ditempati Thailand, Laos, Timor Leste, dan Brunei Darussalam Lanjut ke grup C ada Malaysia, Australia, Myanmar, dan Kamboja Nantinya hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang disinkan lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022 Lebih lanjut, tim NAS U16 sudah memulai pemusatan latihan di lapangan sepak bola di Diversitas Senegeri Yogyakarta atau UNY pada Sabtu 16 Juli 2022 kemarin Sebanyak 30 pemain ikut dalam pemusatan latihan untuk persiapan mengikuti Piala AFF U16 yang akan digelar pada 30 Juli mendatang di Stadion Magwo Harjo Sleman dan Stadion Sultan Agung Bantu daerah istimewa Yogyakarta Pelatih tim NAS U16 Bima Sakti mengatakan pada minggu pertama ini anak didiknya akan menjalani latihan fisik Kami memilih lapangan UNY karena dekat dengan hotel Minggu pertama ini intensitas latihan kami tingkatkan Kami latihan sehari 2 kali pagi dan sore Sekarang ada 30 pemain Kita belum menerima informasi terbaru dari AFF Berapa pemain yang harus didaftarkan Tetapi kita tetap mendaftarkan 40 pemain Ujar Bima Sakti saat ditemui di lapangan sepak bola UNY Tidak hanya berlatih fisik Di minggu kedua Garuda Muda akan melakukan simulasi dengan menggelar pertandingan uji coba bersama tim PSS Sleman U16 Di minggu kedua kita akan beberapa agenda uji coba ya Salah satunya kita akan menjajahi PSS Sleman U16 dan tim Port Prof 2022 Tambah Bima Sakti Bima Sakti berharap anak didiknya dapat memberikan hasil yang terbaik dalam piala AFF Serta dukungan dari supporter tuan rumah kepada tim NAS U16 juga sangat diharapkan Miris Hanya ada satu pemain jebolan Garuda Select Yang dipanggil untuk pemusatan latihan dan seleksi tim NAS Indonesia U16 Dalam piala AFF U16 2022 Sebagaimana diketahui Garuda Select adalah program pembinaan pemain sepak bola muda Indonesia di Inggris Program ini sudah berlangsung selama 4 musim Pemain yang diseleksi umumnya adalah usia U16 Sehingga para pemain dipraksikan untuk jadi tumpuan tim NAS Indonesia U16 Namun niatanya Dari program Garuda Select 4 yang sudah selesai dilangsungkan di awal tahun 2022 lalu Hanya terdapat satu pemain yang kini dipanggil ke tim NAS U16 Adapun pemain tersebut adalah Muhammad Hanif Ramadhan Pemain berusia 16 tahun yang berposisi sebagai gelandang tengah Potensi Hanif Ramadhan terlihat ketika ia membela T11 di ajang piala Jakarta Kala itu matan pemain Chelsea, Dennis Wise, jatuh cinta kepada aksinya di lapangan Hanif kemudian dipanggil untuk menjalani latihan dan uji coba di Inggris Dalam ajang Garuda Select Ia kerap menjadi andalan di lini tengah bergantian dengan pemain lain Walau kalah John terbang dari penggawa Garuda Select lainnya Tetapi Hanif yang usianya tidak melewati 16 tahun masih masuk kriteria tim NAS Indonesia U16 Latih tim NAS Indonesia U16 Bima Sakti yang langsung merujuknya Kersama dengan penunjukan 29 pemain lain untuk mengarungi kompetisi piala AFF U16 2022 Selama mengikuti program Garuda Select di Inggris Hanif Ramadhan kerap mendapat pujian dari sang pelatih Des Walker Seperti ketika ia tampil menghadapi M.K. Dons U18 Kala itu Garuda Select menang 3-1 atas tim asal Inggris tersebut Pelatih Des Walker memuji dua pemain tengahnya Hanif Ramadhan dan Reza Aditya Nugraha Hanif bermain bagus hari ini Saya juga merasa Reza bermain bagus Dari pemain tengah ke pemain tengah Mereka sangat nyaman memainkan bola Walau sempat kesulitan di babak pertama Suntikan moril yang didapat di Jeda waktu 45 menit pertama Membuat Garuda Select bangkit dan meraih kemenangan Ucap Des Walker Setelah 15 menit babak kedua Hanya ada satu pemenang yaitu kita Menyenangkan melihatnya Terutama bagi pelatih melihat pemain Mulai memiliki rasa percaya diri Pemain Garuda Select mulai merasa mereka bagus Dan lebih baik dari lawan yang mereka hadapi Tuntas Walker Sejatinya selain Hanif Masih ada pemain Garuda Select yang belum berusia 16 tahun Dan layak untuk dipanggil ke timnas U16 Pemain itu adalah Krishna Sulistia Yang juga sempat mendapat jelurkan bocah ajaib Dan sudah pernah mendapat binaan dari pelatih Bima Sati Tetapi kali ini ia tidak dipanggil Sekedar informasi timnas Indonesia U16 Berada di grup A Piala AFF U16 2022 Dan akan menghadapi Vietnam, Singapura, dan Filipina Pada bulan Juli dan Agustus nanti Sementara itu Piala AFF U16 2022 sendiri Terbagi dalam 3 grup Yaitu A, B, dan C Grup A berisikan Indonesia, Vietnam, Singapura, dan Filipina Kemudian grup B ditempat di Thailand, Laos, Timur Leste, dan Brunei dari Salam Lanjut ke grup C Ada Malaysia, Australia, Myanmar, dan Kamboja Nantinya hanya juara grup dan satu runner-up terbaik Yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022 Sementara itu timnas Indonesia U16 pernah mengukir prestasi Di Piala AFF U16 2018 Mereka menumbangkan Thailand dengan skor 4-3 Dalam babak adu penalti di Stadion Kelora Delta Sidoarjo 2018 lalu Hasil positif mengatarkan Indonesia U16 merekuk gelar juara Untuk kali pertama Sejak Piala AFF U16 dikelar pada 2002 Terima kasih lock-up Terima kasih lot-kong Terima kasih telah menonton!